Assalamualaikum, halo rek, aku kali ini bikin nastar teflon alias nastar tanpa mixer, tanpa oven tapi hasilnya super glowing seperti ini ya, dalemnya mateng sempurna, ini pake teflon aja ya rek ya bikinnya gampang banget rek, pertama disini ada blue band atau margarin, terus ada butter, aku pake wisman ya rek ya terus ada gula halus, ini kita aduk sampe dia putih agak creamy ya, boleh ngaduknya pake wisman seperti ini boleh pake garbu ya rek ya, pokoknya sampe dia creamy putih seperti ini rek ya, kurang lebih 5 menit ngaduknya kita tambahkan 1 butir kuning telur, kita aduk lagi sampe tercampur merata ya rek ya kalau udah seperti ini, kita masukkan tepung terigu, bebas mau pake tepung terigu apa aja kemudian pake tepung maizena sama susu bubuk terus tinggal diaduk aja sampe dia tercampur merata ya rek ya tercampur rata jadi adonan kayak gini ini adonannya lembut banget rek ya, mudah dibentuk itu dan anti meleber kita siapkan selai nanas yang udah dibulat-bulatkan, kita ambil sedikit adonan kita pipihkan, kita isi pake selai kemudian kita bulat-bulatkan seperti ini rek ya gak usah lama-lama dia bakal bulat seperti ini sendiri rek ya aku ulangi lagi ya kalau kalian mau timbang, adonannya kurang lebih 5 gram rek ya selainnya 4 gram rek ini udah selesai ya rek ya, kalian lanjutkan aja siapkan teflon, kalau bisa yang tebel ya kita lapisi pake kertas roti atau boleh pake kertas minyak kemudian ditata ya rek ya, nastarnya ini dikasih jarak ya rek ya, biar dia matangnya itu merata kita diamkan dulu, kita bikin campuran untuk olesannya disini ada kuning telur, dicampur minyak goreng udah rek gitu aja ya, aku gak campur susu, gak campur madu enggak, kuning telur aja sama minyak goreng nanti dia berjadinya bakal glowing rek nyalakan api kompor, super kecil kemudian kita letakkan seng bekas atau besi bekas ya rek ya kemudian kita letakkan teflonnya ini gunanya biar apinya gak langsung ke teflonnya rek biar nastarnya gak terlalu gosong ini udah 15-20 menit bawahnya udah kecoklatan atasnya udah agak mulai memutih gitu kita tunggu dingin dulu kemudian ini kita olesi pake olesan kuning telur tadi ya rek ya inget ya sebelum dioles harus nunggu dingin dulu biar hasil olesannya mulus dan bagus kita lanjutkan sampe semuanya terolesi ya rek ya kemudian ini kita kipas-kipas dulu sampe olesannya itu kering ya waktu dia dipegang dia gak basah ya rek ya kalo udah kering ya ini kita olesin lagi untuk kedua kalinya udah nanti dia bakal jadi glowing super bagus banget sebenernya olesan satu kali udah bagus banget ya tapi aku olesi dua kali biar lebih gincelong lagi rek sama ya sebelum kita panggang lagi ini kita kipas-kipas kita diamkan sampe kering baru kita nyalakan apinya kecil lagi kita panggang 15 menit lagi udah rek gitu doang rek ya ini buat kalian yang pengen nyoba bikin nastar ya tapi kalo buat jualan ya jangan rek ya kalian beli oven rek ini buat coba-coba rek ya karena kan sekali manggang kan lama dan bikinnya kan sedikit demi sedikit ini beneran hasil dari manggang dan super bagus banget agak sedikit gelap ya kalian kurangin aja waktunya ya rek ya ini super gincelong banget udah rek tinggal ditata aja di paper cup seperti ini selamat mencoba ya rek ya terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk subscribe like, share, dan komen sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax